Wulan Guritno bantah beri uang 396 juta rupiah cuma-cuma, Sabda Ahesa minta negosiasi. Nama Wulan Guritno dan Sabda Ahesa baru-baru ini mengejutkan publik. Wulan Guritno diketahui melayangkan gugatan perdata untuk Sabda. Sempat jadi perbincangan karena menjalinkasi dengan perbedaan usia 15 tahun, kini publik dikejutkan bila keduanya bakal terlibat masalah yang cukup pelik. Diketahui, Wulan Guritno dan Sabda sempat menjalin hubungan asmara yang cukup romantis, bahkan kedua keluarga telah mengenal satu sama lain. Namun sayang, meski disebut-sebut sebagai kriteria wanita idaman Sabda Ahesa, hubungan keduanya harus kandas di tengah jalan. Mengenai kasusnya sendiri, Sabda merespon bantahan pihak Wulan Guritno soal penyerahan uang secara sukarela untuk talangan renovasi rumah. Lewat pengacaranya, Sabda mengatakan keinginan membuka jalur negosiasi dengan Wulan. Pihak Sabda tetap mempertahankan dalil mereka soal tidak adanya utang. Oleh karenanya, melalui pertemuan tersebut, pihak Sabda Ahesa ingin coba menawarkan solusi terbaik yang tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam gugatannya, Wulan Guritno menagi dana talangan renovasi salah satu rumah di kawasan penjantian barat Jakarta ke Sabda Ahesa. Ibu dari Salom itu mengklaim telah mengelontarkan dana hingga hampir 400 juta rupiah atau tepatnya 396 juta rupiah untuk hal itu. Selain dana talangan, Wulan Guritno juga menuntut biaya ganti rugi sebesar 100 juta rupiah plus uang paksa 10 juta rupiah per hari bila terjadi keterlambatan pelunasan. Sontak gugatan Wulan disebut pengacara pemain basket berusia 27 tahun itu sempat membuat klien mereka terkejut. Setahu Sabda, uang talangan renovasi rumah dari Wulan bersifat sukarela dan tidak pernah ada kesepakatan pengembalian. Namun, dari pihak Wulan Guritno, tim pengacaranya juga membantah narasi tentang pemberian dana talangan rumah secara sukarela ke Sabda Ahesa. Wulan Guritno sendiri menggunggat Sabda karena telelah tidak mendapat kejelasan pelunasan utang sejak pertengahan 2023. Bagaimana menurut kalian hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id selamat menikmati! Terima kasih.